Memelihara burung kicau tentunya ada juga nilai mitosnya Ada beberapa jenis burung yang memiliki mitos Seperti gagak, kepodang, dan salah satunya adalah cucak keling Penampilan cucak keling yang berwarna hitam mengkilap Pada seluruh bulu yang menutupi tubuhnya Ditambah lagi warna matanya yang merah menyala Membuat mitos mistik lekat pada burung ini Dan berikut ini mitos memelihara burung cucak keling Yang telah mengguno cirpi rangkum dari berbagai sumber Mitos yang pertama adalah penanda keburukan Keberadaan cucak keling di sekitar rumah atau halaman pekarangan Dipercaya akan datangnya keburukan pada rumah tersebut Yang menimpa salah satu anggota keluarga atau penghuninya Sehingga sebelum burung cucak keling ini banyak dipelihara Keberadaannya selalu diusir oleh orang-orang yang mempercayai mitos ini Namun yang terjadi sekarang apabila ada burung cucak keling yang hingga akan ditangkap Untuk dijual atau dirawat sebagai burung ocehan Mitos yang kedua adalah sebagai sesajian ilmu hitam Seperti burung gagak yang berwarna hitam yang digunakan sebagai pelengkap sesaji ilmu hitam Konon katanya cucak keling yang berwarna hitam ini juga Kerap dijadikan pelengkap persembahan di ilmu hitam Sampai saat ini kebenarannya masih simpang siur Yang berkembang di kalangan masyarakat yang percaya terhadap mitos ini Mitos yang ketiga adalah sebagai pembawa berita duka Menurut beberapa informasi di media sosial Ada juga yang mengatakan bahwa suara cucak keling sebagai tanda berita duka Jika terdengar kicauan burung cucak keling di sebuah desa Menandakan akan ada penduduk yang meninggal dunia Namun dengan kondisi saat ini Dimana banyak pecinta burung kicau yang memeliharanya Karena tertarik dengan suara kicauannya yang galak Serta penampilannya yang hitam eksotis Mitos terakhir yaitu sebagai pembawa keberuntungan Berbeda dengan mitos negatif sebelumnya yang terkesan mengerikan Yang terakhir ini mitos positif Dimana cucak keling sebagai pembawa keberuntungan Bagi yang memeliharanya Itulah beberapa mitos tentang burung cucak keling yang berkembang di masyarakat Masalah percaya atau tidak Tentu saja tergantung bagaimana sahabat menyikapinya Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Sekian dan terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini